Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu Selamat pagi, selamat hari Minggu pagi Dan di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa Relokasi pasar lama ataupun pasar kawak yang ada di kota Madiun ini Serta pembangunan terminal bus di Madiun ya Jadi ikuti terus video saya kali ini Halo teman-teman Oke video kita mulai dari jalan Haji Agus Salim Dimana saya akan ajak teman-teman menuju ke salah satu pasar kawak Yang ada tempat relokasi ya karena lagi pembangunan Ini tempat di pada tanggal 18 Agustus teman-teman Jadi suasana di Minggu pagi seperti ini Jadi di pembangunan dan perubahan kota Madiun itu terjadi di area sekitar pasar lama ya Jadi pasar lama sedang dibangun atau dikerjakan dan penjual-penjualnya itu dipindahkan tempatnya ya Di area sekitar depan pasar dan sebelah kiri kita ini ada salah satu pembangunan hotel ya Dan nanti kalau kita sudah jadi kita akan coba lihat hotel apa Waduh jalanan ditutup Alternatif mulai jalan cokrol ditutupin ya poh Nah ini adalah relokasi dari pasar kawak kota Madiun Dimana disini itu ada salah satu pembangunan pasarnya ya Pasarnya ada di sebelah kanan kita Dan sedang dikerjakan semoga nuansanya itu masih lama ya Masih kawak-kawak jadul Biar ada sensasi Pasar lama Karena memang pasar ini adalah pasar yang paling lama yang ada di kota Madiun ini Nah ini adalah relokasi suasananya seperti ini Dan di area sekitar sini itu adalah area sekitar toko emas teman-teman Dari pasar kawak ini kita akan coba gas mengarah ke arah terminal bus Madiun ya Dimana di terminal bus juga ada pembangunan teman-teman Dan menurut saya pembangunan itu adalah pembangunan yang cukup istimewa Karena modele ya Modele itu mirip seperti bandara teman-teman Keren pokoknya Nah sebelum kita ke arah terminal bus kota Madiun Kita memasuki area sekitar Gangpunto Disini memang agak sepi Gangpunto gak seperti biasanya ya Karena biasanya juga rame Disini itu banyak barang-barang bekas Seperti baju bekas Lalu banyak sekali ya Barang-barang bekas Jadi seperti ini Ini adalah salah satu pasar legend Atau pasar barang bekas yang legend Sebelum adanya pasar Renjoyo ya dulu Dan sekarang masih juga rame Di depan itu adalah pasar besar kota Madiun teman-teman Dan kita sekarang sudah tidak bisa melintasi area sekitar pasar besar kota Madiun Karena di pasar besar kota Madiun sendiri sekarang sudah menerapkan kartis elektronik ya Dulu kita masih bisa lewat ke sana Ini tepatnya berada di belakangnya pasar besar kota Madiun Seperti ini suasana di minggu pagi dan alhamdulillah ini cuaca agak sedikit mendukung gak terlalu panas ya Dan angin juga gak terlalu kencang Dan ini banyak sekali yang merayakan acara Agustusan teman-teman Di setiap desa-desa yang ada di kawasan sekitar Madiun Kabupaten ya khususnya itu banyak sekali yang mengadakan acara 17 Agustusan Dari sini kita akan memasuki jalan jambu mengarah ke arah terminal bus kota Madiun Ya kita akan lihat perubahan seperti apa Suasana di area sekitar terminal bus kota Madiun teman-teman Nah ini jalan pintas ini dulu jalan jambu Nah lanjut ya disini itu jalanan sudah halus juga ya Meski kita berada di ganggang Yang ada di kota Madiun itu tetap diperhatikan oleh bapak wali kotanya Mantap ya istimewa Nah gas kembali Magdia dari sebelah kanan kita teman-teman Kita akan belok ke arah kiri Masuki jalan dokter Sutomo Suasana minggu pagi di area sekitar jalan dokter Sutomo itu seperti ini ya Dimana di sebelah kiri kita itu sudah banyak trotuar-trotuar Yang cukup keren ya yang sudah jadi Dan kalau malam itu pastinya rame disini ya Tempat nongkrong-nongkrong yang ada di kota Madiun itu Nah ini ada sepeda listrik komplit yang ada di jatim sel Keren ya Di area sekitar rumah sakit dokter Sudono Nah ini sudah sepi ya Biasanya kan kalau hari minggu seperti ini rame kalau pagi Orang habis jalan-jalan karena memang banyak acara teman-teman di tempat tinggalnya masing-masing itu Sedang ada acara santai itu 17-an Acara jalan santai dan lain sebagainya ya untuk memperingati Agustus ini 17 Agustus hari kemerdekaan itu Nah dari sini lampu merah jalan jawa Perempatan ini kita akan berhenti sebentar teman-teman Dan langsung saja nanti kita akan skip ke arah patung Tugu Pendekar ya Kita lanjutkan ke arah sana Oke kita berhenti dulu Nah oke teman-teman sekarang kita sudah berada di area sekitar patung Tugu Pendekar Ini kita akan belok ke arah kiri Karena kita menuju ke arah terminal bus Madiun ya Dimana pembangunannya cukup keren sekali Seperti halnya ada di bandara-bandara seperti itu Nah ini ada Transmart ya Di sebelah kanan kita yang dulunya adalah Karefur Sekarang diganti Transmart teman-teman Dan di sebelah sampingnya Transmart ini adalah Sun City Mall Kota Madiun Dimana ini adalah mall terbesar yang ada di Kota Madiun ya Yang mempunyai fasilitas cukup lengkap ada hotel dan lain sebagainya Serta di sebelah kiri kita adalah Taman Obor Dimana Taman Obor ini merupakan tempat yang asik untuk kita cari kuliner karena malam hari Karena di sekitar sini itu banyak banget orang-orang yang berjualan Nah ini ada Taman Arumdalu Jadi berbagai taman-taman yang ada di area sekitar Kota Madiun itu Banyak ya teman-teman khususnya yang berada di wilayah timur Di area sekitar Mall Kota Madiun Nah ini kita sudah sampai di Jeplahan Spur Rail kereta api ya Yang legend banget ini disini Nah dari sini adalah kita bisa lurus ya lanjut Dan ini adalah jalur provinsi Dimana kalau dari arah Surabaya ingin masuk Kota Madiun Biasanya banyak juga yang lewat jalur ini ya teman-teman Kalau ingin mengarah ke arah Ponorogo juga ya Biasanya lewat jalur ini Dan ini adalah jalur bus juga ya Bus Nah Suasana di area sekitar sini Kita lanjut Ini ya Jalanan cukup lebar dan luas Dan disini ada salah satu dealer Honda Bintang Madiun Bismillah Bermugas Sotoku mobil Ngunungku ya teman-teman Amin Lanjut Jadi banyak bangunan-bangunan baru Di area sekitar sini Dan juga taman-taman baru ya teman-teman Di sebelah depan kita Di sisi kiri Itu ada taman hutan Kota Madiun ya Sayang kurang Bukannya kurang terawat Sebenarnya sudah sangat terawat teman-teman Cuma kurang banyak Permainan anak mungkin ya Atau fasilitas-fasilitas Untuk berwisata ya Semoga kedepannya Bisa ditambahi ya Beberapa fasilitas-fasilitas Agar bisa rame Menarik Perhatian ya Apalagi ini di dekatnya terminal Tempat keluar masuknya Orang-orang jauh Atau orang yang lagi pulang kampung ya Pulang ke kampung halaman Seperti itu Dan di sebelah kanan itu ada Salah satu taman juga teman-teman Tempat asik untuk kita bersantai Habis bepergian jauh mungkin ya Ada di sebelah kanan kita ini Itu adalah Taman Pateh Sidodadi Di area sekitar SPBU Anu ini ya Terminal bus Nah Dari sini kita lihat Jadi di Pembangunan terminal bus Sudah terlihat dari sini ya Ini adalah tempat Keluarnya bus Pembangunannya seperti ini Ya ini tempat keluarnya bus Dan terlihat sangat jelas Disana itu adalah tempat Mirip sekali dengan bandar udara Nah itu ya Purboyo Terminal tipe A Purboyo Oke kita akan coba Berbari arah Melihat suasananya Semoga teman-teman terlihat ya Seperti apa pembangunannya Ini adalah tempat masuk bus Nah dari sini sudah terlihat Teman-teman Itu adalah Pembangunan terminal Tipe A Purboyo Kota Madiun Keren ya Mirip seperti Bandar udara Karena memang tinggi banget Nah dari sini juga Terlihat ya Nah ini adalah tempat Keluarnya Tapi masih disetap Teman-teman Masih ada proyek Pembangunan Dan lain sebagainya Kita doakan Semoga segera jadi Dan Keren ya Pastinya Oke mungkin video saya Kiri dari sini dulu Itulah informasi Sekilas saya Tentang perubahan terbaru Di kota Madiun ini Jadi mohon maaf Jika ada salah kata Sekian dulu Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Madiun Istimewa Sampai jumpa